Perkenankan kami berbagi cara sholat lengkap sesuai sunnah Nabi SAW dari takbiratul ihram hingga salam. Jika Anda hendak sholat, berdirilah dengan tegak menghadap qiblat, pandangan ke arah tempat sujud, kemudian lakukan takbiratul ihram. Angkat kedua tangan sejajar dengan pundak atau telinga, hadapkan telapak tangan ke arah qiblat dan tidak digenggam, lalu ucapkan Allahu Akbar. Bersedekap dengan meletakkan telapak tangan kanan di atas punggung telapak tangan kiri atau di atas pergelangan atau lengan tangan kiri. Letakkan tangan di depan dada. Tetap tundukkan pandangan ke arah tempat sujud. Bacalah doa iftithah dengan pelan. Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya kama ba'adda baina al-masyriqi wal-maghrib. Allahumma naqini min khatayaya kama yunaqa thawbul abyadu min ad-danas. Allahumma ghasilni min khatayaya bithalji wal-mai wal-barad. Lanjutkan dengan membaca ta'ud dengan pelan. A'udzubillahiminasyaitanirrojim. Sambung dengan membaca basmalah, lalu dilanjutkan dengan membaca surat al-fatihah dengan suara pelan, dan berhenti di setiap akhir ayat. Ucapkanlah amin setelah selesai al-fatihah, baik jadi imam, makmum, maupun sholat sendiri, dan keraskan bacaan amin jika Anda menjadi makmum. Bacalah surat yang Anda hafal. Diam sejenak seusai membaca surat. Mulai rukuk dengan mengangkat kedua tangan sejejar pundak atau telinga. Ucapkan Allahu Akbar sambil bergerak turun rukuk. Letakkan telapak tangan di lutut dengan posisi mencengkram. Jari-jari direnggangkan dan siku agak dibentangkan. Punggung lurus, kepala lurus dengan punggung, dan lakukan dengan tumak ninah. Bacalah doa rukuk setelah Anda sempurna rukuk. Subahana Rabbiyal Azim Bangkit sambil mengucapkan Zami'allahu liman hamidah Ketika posisi sudah berdiri sempurna, bacalah Rabbana walakal hamd Dianjurkan untuk memperlama berdiri iqtidal dan bersikap tenang. Turunlah untuk sujud sambil bertakbir, Allahu Akbar, dan letakkan tangan sebelum lutut. Sujud dengan bertumpu pada tujuh anggota badan, wajah, kening dan hidung, dua telapak tangan, dua lutut, dan dua ujung kaki. Posisi jari tangan dirapatkan menghadap kiblat. Telapak tangan sejajar dengan pundak atau sejajar telinga. Tangan membentang ke samping. Punggung posisi tengah dan kaki hampir menyiku. Tenang dan bacalah doa sujud. Subahana Rabbiyal A'la Bangkit dari sujud sambil membaca takbir, Allahu Akbar, kemudian duduk iftiraj. Punggung tegak, letakkan telapak tangan di atas paha atau lutut. Posisi jari agak renggang. Baca doa, Rabbiyal Firly, Rabbiyal Firly. Kemudian bergerak turun sambil bertakbir. Dan sujudlah sebagaimana cara yang pertama. Bangkit dari sujud tanpa membaca takbir, lakukanlah duduk istirahat sejenak dengan posisi duduk iftiraj. Kemudian berdiri ke rokaat berikutnya dengan bertumpu pada kedua tangan sambil bertakbir. Berdirilah sempurna dan langsung sedekap. Lakukan seperti yang Anda lakukan pada rokaat sebelumnya. Setelah Anda mendapatkan dua rokaat, bertakbir kemudian duduk tasyahud awal, duduk iftiraj. Letakkan telapak tangan di atas paha atau lutut. Posisi jari agak renggang. Acungkan jari telunjuk tangan kanan. Baca doa tasyahud awal. Dianjurkan untuk ditambah dengan bacaan salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim Innaka hamidun majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad Kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim Innaka hamidun majid Bangkit dengan membaca Allahu Akbar Dan setelah sempurna berdiri, angkatlah kedua tangan dan bersedegaplah. Setelah di rokaat terakhir, duduknya tasyahud akhir dengan posisi tawarru. Posisi tangan di atas paha, acungkan telunjuk tangan kanan. Bacalah tasyahud dan salawat. At-tahiyyatu lillah Wa salawatu wa at-tayyibat Assalamu alaika ayyuhannabiyu wa rahmatullahi wa barakatuh Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin Ashhadu an la ilaha illallah Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli ala Muhammad Wa ala ali Muhammad Kama sallayta ala Ibrahim Wa ala ali Ibrahim Innaka hamidun majid Allahumma barik ala Muhammad Wa ala ali Muhammad Kama barakta ala Ibrahim Wa ala ali Ibrahim Innaka hamidun majid Berdoalah memohon perlindungan dari empat hal Allahumma inni a'udhubika min adabi jahannam Wa min adabi al-qabr Wa min fitnatil mahya wal mamat Wa min syari fitnatil masihid dajjal Anda boleh berdoa yang lainnya Allahumma a'inni ala dikrika wa syukrika wa husni ibadatika Selanjutnya salam Menoleh ke kanan sampai kelihatan pipi kanan dari belakang dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi Dan salam ke kiri sampai kelihatan pipi kiri dari belakang dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi Baca istighfar dan lanjutkan berdikir Semoga Allah menerima ibadah kita Assalamualaikum warahmatullahi